Kita beralih ke informasi lain sodara tim penyedik unit pidana umum Polrestabes Palembang menetapkan M. Syukri Zen, anggota DPRD Kota Palembang dari Partai Gerindra sebagai tersangka penganiayaan seorang perempuan di SPBU. Polisi menangkap paksa Syukri Zen, anggota DPRD Kota Palembang dari Partai Gerindra di rumahnya di kawasan Pak Jo, Palembang. Motif pelaku melakukan penganiayaan lantaran tersangka emosi tidak diberi jalan di jalur Pertamax saat antre BBM di SPBU. Sehingga tadi malam kita lakukan penangkapan terhadap yang misalkan tak. Kemudian saat ini sudah dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Sebelumnya anggota DPRD dari Partai Gerindra Kota Palembang melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan di salah satu SPBU di Palembang, Sumatera Selatan. Laku emosi dan memukul seorang perempuan karena tak diberi izin memotong antrean di SPBU Ilir Barat Palembang, Sumatera Selatan, 5 Agustus 2022. Video kekerasan yang dilakukan anggota DPRD Palembang beredar luas di media sosial dan mendapat respon dari warganet. Diketahui anggota DPRD dari Partai Gerindra Kota Palembang M. Syukri Zen meminta maaf terhadap korban dan mengakui adanya pemukulan terhadap seorang perempuan di salah satu SPBU. Saat ini pihak Polresta Palembang sudah menetapkan tersangka kepada MSU Kri Zen terkait kasus penganiayaan ini. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.